Hai kei dan ini potensionya jadi yang saya pasang input LR sama output LR Hai sedangkan untuk ground nanti saya akan solder di bagian ground ini dan disatukan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih hari bersama Erdoa channel di video kali ini saya mau melanjutkan perbaikan speaker Bluetooth portable dimana di video sebelumnya saya lakukan pengecekan dan termasuk Bluetooth ini ketika saya cek ini masih nyala ya walaupun belum saya cek keseluruhan Apakah ada suaranya atau gimana ya karena ini sebagian komponen ada yang dilepas ya dan sepertinya ini bagian potensio lantas juga untuk tombol-tombolnya ini sudah tidak ada ya Oke untuk tombol-tombol saya abaikan saja yang penting modul ini bisa nyala dan saya mungkin harus menambah potensio agar modul ini bisa nyala ya tapi sebelumnya kita cek dulu oke untuk modul yang ini sesuai plus merah negatif warna hitam beda kembali lagi sama modul yang kemarin itu untuk soketnya kebaliknya oke nyala berarti langkah selanjutnya kita pasang speaker ini sudah nyala berarti programnya nyala tinggal kita pasang speaker terlebih dahulu oke speaker sudah dipasang dan ini tidak nyala ya tidak ada suara karena kalau benar ini potensio seharusnya disini ada input untuk powernya kita coba pijat saja oke inputnya ada walaupun inputnya sangat-sangat kecil kita coba satunya lagi dua pin ini adalah input untuk L dan juga R sedangkan satunya lagi ground sekarang saya akan coba untuk jember oke untuk power dan juga input masih bunyi berarti langkah setelah selanjutnya adalah kita tambah potensio disini saya gunakan potensio biasa saja karena untuk potensio yang sama persis sepertinya susah juga jadi saya akan cari potensio biasa saja oke jadi untuk polumen saya gunakan seperti ini saya gunakan potensio biasa dan untuk kaki-kakinya kita gunakan kabel jumper selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan ini potensionya jadi yang saya pasang input LR sama output LR sedangkan untuk ground nanti saya akan solder di bagian ground ini dan disatukan sehingga akan memperkuat posisi dari potensionya diharapkan seperti itu oke kita pasang dulu untuk kabelnya di sebelumnya disini saya akan gores dulu untuk PCB nya agar nanti ketika pemasangan potensiol ini akan lebih mudah selamat menikmati oke sekarang tinggal kita pasang untuk output output berarti kaki tengah potensiol selamat menikmati 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 Oke, potensio sudah dipasang Sekarang kita coba setelah dipasang potensio Oke, sudah nyala Kita coba sebelah lagi Oke, dan ini sudah berfungsi Untuk potensialnya Langkah selanjutnya Kita coba cek untuk USB-nya Kita coba setelah dipasang potensio Kita coba speaker satunya lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini sudah berfungsi Untuk USB-nya Hanya saja untuk Modu seri ini Tidak memiliki Bluetooth Sehingga saya hanya bisa cek untuk USB-nya saja Oke, jadi saya rasa itu saja Untuk video kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua Jangan lupa subscribe, like Dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih sudah menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!